Jepakan Iblis untuk Sang Ahli Ibadah Tersebutlah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, yang paling tekun dalam beribadah. Pada masa itu, ada tiga lelaki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan, dan tidak ada saudara perempuan selainnya. Ketiga bersaudara tersebut, hendak berangkat jihad di jalan Allah SWT, mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan meninggalkan saudara perempuannya. Mereka juga tidak tahu kepada siapa mereka merasa aman untuk menitipkan saudara perempuannya itu. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk meninggalkan saudara perempuan mereka pada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dialah orang yang dipercaya oleh mereka. Lalu mereka mendatangi ahli ibadah tersebut, dan memintanya agar mereka diperkenankan untuk menitipkan saudara perempuan mereka, sehingga saudara perempuan mereka berada di dalam pengawasan si ahli ibadah sampai mereka kembali dari perjalanan. Awalnya, si ahli ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan diri kepada Allah SWT dari mereka dan dari saudara perempuan mereka. Tetapi mereka pun terus mendesak, hingga akhirnya si ahli ibadah menuruti keinginan mereka dan menerima permintaan mereka. Dia berkata kepada mereka, Tempatkanlah saudara perempuanmu di rumah dekat tempat ibadahku. Lantas mereka menempatkan saudara perempuan mereka di rumah tersebut, kemudian mereka pergi meninggalkannya. Maka perempuan tersebut tinggal bersama si ahli ibadah tersebut selama beberapa waktu. Si ahli ibadah selalu turun dari tempat ibadahnya untuk membawakan makanan. Kemudian dia memanggil perempuan tersebut. Lalu si perempuan keluar dari dalam rumah untuk mengambil makanan yang dihidangkan kepadanya. Lantas setan membisikinya. Setan pun menebarkan tibu dayanya. Seolah-olah, senang biasa memberi motivasi kepada ahli ibadah untuk berbuat kebaikan. Setan membisikkan rasa keberatan kepada ahli ibadah, jika perempuan tersebut keluar dari rumahnya di siang hari dan menakut-nakutinya, jangan sampai ada seorang pun yang melihat perempuan tersebut. Akhirnya, si ahli ibadah mengunci perempuan tersebut. Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuknya dan engkau letakkan di pintu rumah yang ditinggali perempuan tersebut, miscaya engkau mendapatkan pahala yang besar. Setan pun terus-menerus membisiki hal tersebut hingga akhirnya dia berjalan ke tempat perempuan tersebut dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajak bicara perempuan tersebut. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdaya si ahli ibadah. Seandainya kamu mau berbicara dan mengobrol dengan perempuan tersebut, maka pasti dia akan merasa terhibur dengan obrolanmu lantaran dia sedang kesepian. Demikianlah, iblis senantiasa membisikannya hingga akhirnya si ahli ibadah mau berbincang-bincang dengan perempuan tersebut dalam beberapa waktu. Si ahli ibadah itu pun selalu memandangi perempuan tersebut dari atas tempat ibadahnya. Setelah itu, iblis datang lagi membisikinya. Seandainya engkau mau turun menghampirinya hingga engkau duduk di pintu tempat ibadahmu lalu berbicara dengannya. Dan dia duduk di pintu rumahnya berbicara denganmu. Niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur dirinya. Iblis senantiasa membisikinya hingga akhirnya iblis berhasil membuat si ahli ibadah turun dan duduk di depan pintu tempat ibadahnya untuk berbicara dengan perempuan tersebut. Dan demikian pula sebaliknya. Perempuan tersebut keluar dari rumah sehingga dia duduk di pintu rumah. Mereka berdua pun melakukan hal ini selama beberapa waktu. Kemudian iblis datang lagi. Ia memperdayai si ahli ibadah seolah hendak melakukan kebaikan dan meraih pahala ketika dia melakukan itu semua terhadap perempuan tersebut. Iblis membisikkan Seandainya kamu mau keluar dari pintu tempat ibadahmu lalu kamu duduk di dekat pintu rumah perempuan tersebut untuk berbincang-bincang dengannya. Niscaya hal tersebut lebih menghibur dan lebih baik baginya. Iblis senantiasa membisikkan hal tersebut sampai si ahli ibadah melakukannya. Akhirnya, si ahli ibadah pun melakukannya dalam beberapa waktu. Lantas iblis datang lagi seolah memotivasi untuk melakukan kebaikan seraya membisikkan. Andai saja kamu mau berdekatan dengannya. Engkau duduk di pintu rumahnya untuk berbincang-bincang dengannya dan si perempuan tidak perlu keluar dari rumahnya. Lantas dia pun melakukan hal tersebut. Dia pun turun dari tempat ibadahnya dan berdiri di pintu rumah si perempuan dan berbincang-bincang dengannya. Mereka berdua pun melakukan hal tersebut selama beberapa waktu. Selanjutnya, iblis datang lagi membisikinya. Andai saja kamu mau masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Lalu kamu berbincang-bincang dengannya. Dan kamu tidak membiarkan dirinya menampakkan wajahnya kepada seorang pun. Di saya, hal tersebut lebih baik bagimu. Iblis nantiasa membisikinya sehingga dia pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan perempuan tersebut seharian penuh. Ketika waktu siang telah berlalu, dia naik ke tempat ibadahnya. Lagi-lagi, iblis mendatangi setelah itu. Dia terus-menerus menghiasi perempuan tersebut di hadapan si ahli ibadah. Hingga akhirnya, si ahli ibadah menyentuh paha dan kemaluan si perempuan. Iblis pun terus-menerus memoles si perempuan di kedua mata si ahli ibadah. Iblis membujuknya. Hingga akhirnya, dia menzinai perempuan tersebut dan menghamilinya. Akhirnya, perempuan tersebut melahirkan seorang anak. Kemudian iblis datang dan membisiki. bagaimana pendapatmu jika saudara-saudara perempuan ini datang, sementara saudara perempuannya melahirkan anak-anak darimu. Apa yang akan kamu perbuat? Pastilah keburukanmu akan terungkap atau mereka akan membuka keburukanmu. Oleh karena itu, datangi anak itu, sembelihilah dia, lalu kuburkan. Sungguh, si perempuan akan tutup mulut karena dia juga takut saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadapnya. Lantas si ahli ibadah melakukannya, dia pun membunuh anak tersebut. Selanjutnya, iblis membisiki lagi. Apakah kamu yakin perempuan tersebut dapat merahasiakan pada saudara-saudaranya atas apa yang telah kau perbuat terhadapnya dan perbuatanmu yang telah membunuh anaknya? Maka, tangkap perempuan tersebut, lalu sembelih dan kuburkan bersama anaknya. Iblis pun terus-menerus membisikkan hal itu hingga akhirnya, dia pun menyembelih perempuan tersebut dan menjeburkannya ke dalam lubang beserta anaknya, menutupi keduanya dengan batu besar dan meratakan tanahnya. Kemudian, dia naik ke tempat ibadahnya dan beribadah di dalamnya. Si ahli ibadah masih tetap dalam keadaan seperti itu hingga saudara-saudara perempuan tersebut pulang dari medan perang. Mereka mendatangi si ahli ibadah dan menanyakan perihal saudara perempuannya. Si ahli ibadah memberitahukan kepada mereka bahwa perempuan tersebut telah meninggal. Dia pun berdoa agar perempuan tersebut mendapat rahmat dan mengisinya. Dia berkata, dia sudah perempuan terbaik. Ketika malam telah menjadi gelap dan mereka terlelap dalam pembaringannya, iblis mendatangi mereka dalam tidur dengan menjelma sebagai seorang musafir. Awalnya, setan mendatangi saudara paling tua. Iblis bertanya kepadanya tentang saudara perempuannya. Dia pun menceritakan sebagaimana yang dikatakan oleh si ahli ibadah tentang kematiannya. Tentang ahli ibadah yang mendoakannya agar mendapat rahmat. Dan tentang si ahli ibadah yang menunjukkan kuburan saudara perempuannya tersebut kepadanya. Lantas Iblis menganggapnya keliru. Iblis mengatakan, si ahli ibadah tidak berkata jujur kepada kalian tentang saudara perempuan kalian. Sungguh, si ahli ibadah telah mengambil saudara perempuanmu sehingga dia melahirkan seorang anak. Lalu si ahli ibadah menyembelih saudara perempuan kalian beserta anaknya karena takut kepada kalian. Dia menjemburkan keduanya ke dalam lubang yang digalinya di belakang pintu rumah yang ditempati oleh saudara perempuan kalian di sebelah kanan tempat orang masuk rumah. Oleh karena itu, pergilah dan masuklah ke dalam rumah yang kemarin ditempati saudara perempuan kalian. Pastilah kalian akan menemukan keduanya sebagaimana yang saya katakan. Lantas Iblis mendatangi saudara kedua di dalam tidurnya. Iblis pun mengatakan hal yang sama kepadanya. Kemudian Iblis mendatangi saudara yang paling kecil dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Ketika mereka bangun tidur, mereka pun heran akan mimpi yang dialami oleh masing-masing dari mereka. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan berkata kepada saudaranya, Sungguh, tadi malam saya bermimpi aneh. Mereka pun saling menceritakan mimpi mereka satu sama lain. Lantas saudara paling tua berpendapat, Ini hanya bunga tidur, tidak ada kenyataannya. Biarkan berlalu begitu saja. Sedangkan saudara paling kecil berpendapat, Demi Allah, aku tidak akan melewatkan begitu saja, sehingga aku mendatangi tempat tersebut, dan aku melihatnya sendiri. Akhirnya, mereka semua berangkat ke rumah yang pernah ditempati saudara perempuan mereka. Mereka membuka pintu, dan mencari lokasi yang dijelaskan oleh Iblis kepada mereka di dalam mimpi. Dan ternyata, mereka menemukan saudara perempuan mereka bersama anaknya, di dalam lubang, dalam keadaan disembelih, sebagaimana yang dikatakan Iblis kepada mereka. Lantas mereka meminta penjelasan kepada si ahli ibadah mengenai hal tersebut. Si ahli ibadah pun, membenarkan perkataan Iblis tentang apa yang telah dia perbuat terhadap keduanya. Selanjutnya, mereka mengadukan kasus ini kepada Raja. Mereka pun menyeret si ahli ibadah ke tempat ibadahnya, dan diajukan agar disalib. Ketika mereka telah mengikatnya pada tiang untuk dieksekusi, Iblis mendatanginya dan berkata, Saya adalah temanmu yang telah memujukmu dengan perempuan yang telah engkau hamili, dan engkau sembelih beserta anaknya. Jika kamu sekarang mau menurutiku, dan engkau kufur terhadap Allah SWT yang telah menciptakanmu dan membentukmu, niscaya, saya akan menyelamatkan kamu dari keadaanmu sekarang ini. Lantas si ahli ibadah kufur terhadap Allah SWT, dan ketika dia telah kufur terhadap Allah SWT, Iblis pun meninggalkannya. Akhirnya, mereka menyalibnya dan membunuhnya. Mengenai hal inilah, ayat berikut ini diturunkan. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, Kafirlah kamu. Maka, tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rab semesta alam. Maka, adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya, keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah, balasan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hashr, ayat 16 hingga 17. Demikian, Wallahu'alam.